selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita mandua terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita mandua terbaru yaitu restoran underwomo ya li kangjit kemarin berhasil membuatkan soto tauco kepada han seo anaknya ibu son seo gitu ya dan sekarang ia memanggil si hantu nunim ia menyajikan makanan untuk hantu nunim tapi ternyata waduh malahan ia ketakutan itu dia dan ya seperti apa kisah li kangjit selanjutnya kita langsung aja lagi capcus li kangjit bener-bener kaget ketika ia melihat hantu nunim berwujud menyeramkan waduh-waduh gaswat maafkan aku maafkan aku tolong 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 waduh tolong jangan kill aku aku masih mau hidup aku masih jomblo sampai sekarang tolong 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 lah kau ini gimana sih koga yang memanggil ku tadi kenapa malah ketakutan seperti itu kau gimana sih li kangjit waduh maaf 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 aku kira aku melihat sesuatu yang menyeramkan tadi ya elah malahan oke lah oke lah kalau gitu maaf 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 aku akan menyajikan makanan untukmu aku telah masak tadi waduh kenapa malah pergi woi 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 ya elah malah pergi itu hantu nunimnya wala 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 malahan ya sepertinya terjadi kesalahpahaman ini bagaimana ini tidak ada dan oke jam 11 lewat saatnya para hantu untuk makan tapi ternyata hantu nunim sudah ada di situ ya lu kangjin langsung minta maaf atas perbuatannya tadi dan ternyata hantu nunim tidak mau datang kesini kecuali jam 11 malam jadinya ia tadi pergi ya soalnya itu baru jam 10 wala wala kau ini gimana sih kemudian li kangjin menawarkan makanan ya makanan yang tadi ia masak tapi nunan nunim cuman ingin minum soju ia cuman ingin minum soalnya ya cuman itu yang ia butuhkan saat ini tapi li kangjin memaksa ia harus menyajikan makanan yang enak untuk nona nunim saat ini soalnya ia baru belajar memasak dan ini dia ya ini adalah makanan yang dimasak oleh li kangjin ia langsung menyajikannya kepada nona nunim yah nona nunim yang jutes pun langsung menerimanya oke lah kan aku makan dan ini juga nona nunim aku memberikanmu hadiah spesial walah hadiah apa maksudmu kenapa kau memberiku hadiah ya cuman kepengen aja sih ini tidak mahal kok nona nunim ini adalah hadiah spesial untukmu dan setelah dibuka walah itu adalah nori gay itu adalah pengikat untuk hangkuk waduh waduh kok repot-repot untuk membeli ini ya ini pasti mahal aman nona nunim aman ini murah sekali kok ini cuman pernah pernik di pasar malam aku harap kau menyukainya ya nona nunim tapi nunim jadi ngelak soalnya selama 400 tahun ini ia belum pernah mendapatkan hadiah dari seseorang ini pertama kalinya sebagai hantu ia mendapatkan hadiah walah gitu ya itu artinya anda isdet 400 tahun yang lalu ya waduh dan ternyata nona nunim itu tidak tahu ia mudar kapan soalnya selama ini ia selalu menjadi bahan para dukun ya para dukun di korea itu menjadikan nona nunim sebagai dewi ya dewi yang dapat mengabulkan apapun perpintaan si dukun dan si dukun itu biasanya memuja-muja nona nunim tapi setelah berkembangnya zaman nona nunim tidak lagi menjadi hantu para dukun ia jadinya sekarang nganggur jadi tidak ada lagi yang memberinya hadiah wah-wah-wah gitu ya berarti 400 tahun yang lalu itu sekitar abad ke-16 wah-wah-wah abad itu banyak dukun juga ya sekarang sih sudah tidak ada dukun lagi dan ternyata nona nunim selama 400 tahun ini telah berkelana ke segala arah tanpa tujuan waduh-waduh ternyata tempat ini adalah tempat satu-satunya bagi nona nunim untuk minum-minum soju dan oke setelah makan nona nunim pun pergi ia sudah selesai makan jadinya ia mau segera pergi soalnya banyak hantu yang tidak berada datang kesini karena dirinya dan oke lah li kangjin pun berterima kasih kepada nona nunim karena sudah mau mampir datang lagi ya datang kesini sering-sering ucap li kangjin sambil senyum waduh nona nunim jadi ngelak dah manusia itu ternyata suka aneh-aneh dan oke tanpa bicara apapun nona nunim pun langsung berjalan dan ia pergi akan tetapi ia langsung berbalik arah ia menoleh kepada li kangjin dia mengatakan kalau ia akan kembali lagi kesini ya ia akan sering-sering datang kesini waduh ngomong sambil senyum lagi wala 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 dan ya sen pun berpindah saat ini tiga cewek hantu maiden sedang makan-makan mereka sedang menggosip waduh malah gosip li kangjin pun penasaran kenapa para hantu-hantu disini ketakutan dengan tiga cewek hantu itu kenapa mereka dijuluki hantu maiden ya apa mereka itu seperti singa yang sedang duduk-duduk santai kemudian kalau diganggu mereka akan menggigit wah kayaknya tidak ya kemudian ada sosok hantu yang datang li kangjin pun langsung memberi salam kepada hantu itu ia menyuruh hantu itu untuk duduk agaknya tetapi tuh jir malah jatuh itu hantunya gimana si ente hei tuan berdirilah kenapa kau malah jatuh apa kau mabok waduh aku tidak mabok ini apa anda ini tempat apa kenapa disini hawa yang sangat dingin aku sangat tidak suka sekali disini tapi aku lapar aku mau makan waduh ada cewek cantik ya malah-malah bagaimana kau menemani om-om ini untuk minum-minum waduh-waduh kau cantik sekali ya walah dia malah berani sama hantu maiden siapa itu orang dan ternyata itu adalah hantu baru ya hantu baru yang modar ia dibawa sama si doci walah-walah hantu maiden jadi kesal sekali ia malah mau menghajar hantu baru ini waduh-waduh doci minta maaf sama li kangjin soalnya hantu itu baru beberapa jam ya baru beberapa jam yang tadi dia modar jadi hantu dan lagi pria itu malah modar dari mabok jadinya sekarang ia merasa dirinya mabok dan masih hidup padahal dia itu sudah modar nah terus kenapa kau mengikutinya bos doci ya soalnya dia itu pelanggan yang penting dia banyak hutang jadinya aku harus membawanya waduh-waduh begitu ya dan ternyata tarrrr walah malah mencahain botol hei-hei-hei kau mau aku luka ya ayo kita bersenang-senang kita akan saling serang waduh si hantu pria itu kesal sekali karena ia malah dipentung pakai botol walah-walah hantu pria itu pun langsung marah ia mau mencotos hantu wanita maiden dan ternyata ya hantu maiden tenang sekali sambil membawa botol yang pecah waduh mau diapain itu si hantu tapi li kangjin langsung menahan si pria itu ya tolong bos tolong tenang 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 jangan berkelahi disini walah-walah hei doci kenapa kau membawa orang yang penuh dengan amarah waduh-waduh gue gak marah ente aja itu yang sangat berlebihan akan tetapi sudah cukup tuan waduh doci langsung menenangkan si pria itu ia langsung membuat pria itu diam tidak berkutik kau duduk saja ya tolong tuan li kangjin bawakan aku soju okelah siap 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 li kangjin pun langsung mengambil soju dan ya pria itu pun langsung dibuat duduk ia akan dijelaskan oleh si doci tentang kematiannya saat ini hei tuan kau adalah putra ketiga dari grup hoyeon yaitu yong wo kau telah modern di usia 33 tahun dan aku adalah bang yang mau mendagih utang-utangmu walah dari yi bang ya kau ini bang percil ya aku dari cs finance dan aku akan mendagih utangmu sebesar 14 miliar waduh 14 miliar itu utang apaan itu gede banget ya semua yang ada disitu malah kaget ya tapi hain tumit malah ketawa waduh 14 miliar tolol tolol ya doci pun menerangkan ini adalah utang-utangmu tuan hyonggo jadi kau harus membayarnya waduh kau itu penipu ya kau pasti bang percil kau pasti bang abal-abal yang suka menipu orang-orang lemah jangan tipu aku aku adalah anak dari grup hoyeon ya elah bodo amat yang penting ini dokumennya silahkan ditandatangani untuk proses selanjutnya akan tetapi par waduh dokumennya malah disebarin itu sama si hyonggo ia marah-marah ia mengira doci itu adalah penipu ia mengira doci itu adalah rentenir yang suka menipu warga kau sangat kupret berani-beraninya kau menagih uang 14 miliar kepadaku waduh-waduh itu bukan uang bos lah bukan uang dan terus itu apa kau itu seorang penipu ya aku sudah sering melihat rentenir bodoh sepertimu kau itu kan cuman gangster kelas 3 yang suka menagih duit sama orang-orang lemah jadi aku saja perbuatanmu itu tolol akan tetapi doci langsung marah ia menyuruh si hyonggo untuk mengambil kertas-kertas yang terlempar itu cepat pungut kembali kalau tidak kau akan aku musnahkan waduh malahan dan ya kertas-kertasnya pun langsung dipungut kembali ia memungut kertas-kertasnya sambil ngomel-ngomel walau-walau hantu hantu medan dan likan jen merasa ngeri ternyata doci itu bisa marah ngeri juga itu orang tapi hantu medan merasa bocah itu terlalu dini untuk memandang kematiannya sepertinya bocah itu masih memandang dirinya masih hidup waduh seperti itu ya kau lihat saja dirinya dia masih mabuk sampai modar pun ia masih mabuk walau-walau-walau ini lucu sekali dia itu hantu tapi ia merasa dirinya masih hidup malah-malah aneh banget itu orang kemudian doci mulai menjelaskan tentang faktanya kalau hyunggo adalah hantu ia telah modar tadi waduh modar apa maksudmu ya kau telah modar tadi beberapa jam yang lalu kau telah modar karena tabrakan ya tabrakan yang telah merenggut seseorang dan kau modar di tempat waduh apa maksudmu itu tidak masuk akal aku belum modar ya elah kau itu sudah modar tuan tuan hyunggo sadarilah kalau kau adalah hantu sekarang dan kau lihatlah ini ya ini adalah perumpaan dari gelas gelas ini aku tuangkan air dan gelas ini telah penuh dan uangmu ini adalah gelas ini ya jika kehidupanmu adalah air dalam gelas ini maka gelas ini tumpah tuan hyunggo gelas ini tumpah karena apa karena kebodohanmu ya karena kebodohanmu mabok sambil nyopir dan kau telah mengkil seseorang dengan mobilmu itu dan kau menabraknya sampai ia modar kau harus membayar ya tuan hyunggo wala itu cuman keselakaan aku tidak sengaja ya aku tidak sengaja mengkilnya lagian itu aku dalam keadaan mabok aku tidak sadar yailah kehidupanmu itu harus kau bertanggung jawabkan tuan hyunggo dan kau telah mengkil seseorang itu adalah dosa yang besar tuan hyunggo dan ini dia ini dokumennya dokumen ini tidak hanya dosamu mengkil orang saat mabok itu tapi juga dosa-dosa yang lainnya tuan hyunggo dan di total semua dosamu itu minus 14 miliar waduh minus 14 miliar ya dalam 3 hari anda akan berada di dunia underworld dan anda akan dibangkamkan selama 3 hari dan setelah itu anda akan dijemput oleh petugas imigrasi kematian waduh imigrasi kematian apa maksudmu ya petugas imigrasi kematian itu adalah petugas yang membuatmu membayar semua dosa-dosamu dosa dari mulutmu dosa dari uang yang kau gunakan dosa dari tanganmu semua dosa yang kau telah lakukan dari kehidupanmu akan ditagih oleh petugas imigrasi itu waduh itu membuat hyunggo jadi ketakutan apa maksudmu aku sudah mati aku harus mendanggung semua dosa-dosa itu aku tidak melakukan dosa emangnya seperti apa penembusan dosa itu ya paling cuma dipotong-potong doang kau harus merasakan sakit atas semua dosa-dosamu itu waduh hyunggo jadi ketakutan ia sampai nangis itu dah dan ternyata ia langsung cap jempol di kertasnya walau walau ia tidak sengaja menekan kertas itu dan langsung cap jempol ya doji pun langsung menyuruh si hyunggo untuk ikut bersamanya ia akan membawanya ke pemekamannya ayo ikuti aku kita akan pemekaman sebelum kau menemui petugas imigrasi waduh waduh gas waduh kau harus menyapa semua tamu-tamu yang hadir di pemekamanmu ayo ikuti aku dan ya itu semua terjadi dan sin pun berpindah saat ini sudah jam satu malam lebih li kangjin langsung menutup warung underworld dan disitu ada yongsu yang menyapa li kangjin walau yongsu kau lama sekali tadi ada kejadian aneh yailah kejadian apa anda yaudahlah kau usah dibicarakan dan disitu ada ibu son seyo ya senang sekali ya telah melihat anaknya han seyo telah bekerja keras tadi han seyo itu membuat supnya dengan gigih ya bener-bener sangat bekerja keras sekarang iya jadi tidak sabar untuk merasakan soto tau co buatan anaknya wah-wah-wah begitu ya kalau gitu besok kita akan ke situ walah besok ke situ apa kau yakin ya iya dong aku yakin soalnya ibu son seyo belum pergi ya masih ada disini jadi sepertinya ibu son seyo perlu menghilangkan penyesalannya walah penyesalan penyesalan apa lagi yang dihinggap oleh ibu son seyo ibu son seyo sendiri jadi bingung penyesalan penyesalan apa ada ya mungkin itu adalah penyesalan dimana han seyo akan bangkrut ya mungkin ibu son seyo takut kalau han seyo bangkrut dan ia akan tenggelam itu adalah perasaan yang dimiliki oleh seorang ibu jadi besok kita akan pastikan kalau han seyo itu telah berhasil membuat soto tau connya sendiri dan oke semuanya sudah beres dikunci dulu itu warungnya besok kita akan beri ke sana ya ibu son seyo kita akan merasakan enaknya soto tau co buatan han seyo dan ya sin pun berpindah keesokan harinya li kangjin langsung datang ke warteg ibu dimpil punya han seyo ia bersama ibu son seyo itu ya dan ketika mau masuk warteg ibu dimpil li kangjin mendengar pelanggan yang baru makan di situ merasa puas dengan soto tau tau co nya enak ya ia telah kembali ada juga itu ya pelanggan lama ia merasa senang dengan soto tau co nya soalnya rasanya sama dengan yang dulu wah wah ini enak sekali bos rasa tau co nya sudah magnus mantap ibu son seyo pun berhenti berjalan ia berdiri memandangi para pelanggan yang senang dan itu dia ya han seyo ia sedang mengantar pelanggan yang itu ya yang kebanyakan minum soju wala 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 ya karena soto tau co nya enak jadi ia lupa diri sampai minum soju 10 botol wala 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 kau ini gimana sih aku jadi kesusahan mudah ya gimana lagi soto tau co nya telah kembali rasanya enak sekali itu lebih mantap magnus sekali bos kau harus menjaga rasa itu ya bos muda bos han seyo kau harus menjaganya siap tuan aku senang sekali kau menyukainya aku akan menjaga rasanya mantap dah dan itu semua dilihat oleh ibu son seyo ibu son seyo hanya diam memandangi anaknya dengan penuh kembiraan dan ternyata ibu son seyo mengingat masa kecil dari putranya ketika itu han seyo memakan soto tau co nya setiap hari han seyo memakan soto tau co ibunya jadi tidak enak itu ya ia memberitahu han seyo kalau ia akan memasak makanan yang lain mungkin han seyo bosan dengan soto tau co nya tapi tenang saja bu aku suka kok ini gak apa-apa ini enak bu soalnya soto tau co buatan ibu dimpil itu sangat luar biasa enak ini soto tau co terenak di dunia ya soto tau co buatan ibu adalah yang paling lezat tos marko tos kotos wala wala han seyo sangat senang ya jadi ingat masa-masa itu kemudian han seyo melihat ada li kanjin ya han seyo pun langsung memanggil li kanjin untuk mampir ke ibu dimpil oke siap sebentar ya aku akan kesana aku juga penasaran dengan soto tau co mau itu oke 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 aku akan kesana dan ya han seyo pun sudah menyiapkan soto tau co spesial untuk li kanjin aku harus mencobanya ya dan oke dah siap akan tetapi ketika li kanjin mau masuk li kanjin melihat ibu son seyo sudah bertaburan dengan bunga wala ia malah mau pergi ya ibu han seyo langsung nangis ia telah menyelesaikan penyesalannya ya ia menangis sambil memohon kepada li kanjin untuk menjaga anaknya han seyo ia sangat berterima kasih kepada li kanjin telah menolongnya wala kau tenang saja ibu son seyo selama aku disini aku akan menjaga rasa dari masakan putramu itu jadi tolong percayakan semuanya kepadaku ibu son seyo kau tenang saja ya percayakan semuanya kepadaku dan buat diri anda tenang di alam sana dan okelah li kanjin pun langsung memberi hormat kepada ibu son seyo yang akan pergi ia telah menyelesaikan penyesalannya dan oke semuanya pun telah selesai ibu son seyo pun langsung otw ke surga mantap mission komplit li kanjin mendapatkan satu cek terkening lagi ya semuanya telah selesai ibu son seyo telah pergi ke surga dan ini dia ya ia menjatuhkan ceknya dan ceknya berjumlah wah 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 10 juta won mantap terkening JS Finansia bertambah kembali jos gandos ini sangat menyenangkan ya setelah hantu itu pergi rasanya disini jadi hangat mantap kemudian han seyo memanggil li kanjin kenapa dia belum datang kesini oke bos oke siap siap aku akan kesana dan ya li kanjin pun langsung mencoba soto tauco ibu dimpil yang terbaru dengan rasa spesial mantap dan oke sin pun berpindah keesokan harinya li kanjin langsung berlangkat magang yang malah tampak bingung ada apa ya disini li kanjin jadi aneh dengan suasana kantor soalnya suasana kantor jadi penuh dengan orang-orang yang berolahraga apa-apa anda ini ini hari apa sih kenapa di kantor malah pada olahraga ini benar-benar membingungkan li kanjin tidak tahu dengan apa yang terjadi di kantor ia malah berpakaian rapi dan bekerja dengan maksimal tapi kenapa para karyawan disini malah pada olahraga di kantor wala-wala kemudian ada pak direktur yang datang yang memanggil li kanjin ya li kanjin langsung menyapa pak direktur li selamat pagi pak direktur kenapa anda malah olahraga selamat pagi pak direktur anda sehat sekali ya walah-walah li kanjin aku senang sekali kemarin aku mencoba satu tau comu apakah kau nanti buka lagi aku mau merasakannya lagi walah-walah walah oke siap pak direktur aku akan menyiapkannya untukmu spesial dah spesial satu tau comu untuk pak direktur mantap aku menantikannya dan ya pak direktur pun langsung lari ia jogging dalam kantor waduh apa anda kemudian dong he sedang berjalan ia menyuruh li kanjin untuk minggir minggir dari jalan kupcuk waduh malah marah-marah lagi hei dong hei sebenarnya apa yang terjadi di kantor kenapa semua orang malah berolahraga lah kau memangnya tidak melihat pengumumannya ya pengumuman apa maksudmu ya kau lihat saja sendiri walah setelah dilihat memang benar disini ada jadwal terkait acara olahraga di dalam rumah itu adalah pusat pelatihan untuk kantor general trading dan olahraganya akan dilakukan di malam hari jam 8 sampai jam 12 waduh jam 8 sampai jam 12 itu artinya jam buka warung underworld walah gimana ini dong hei pun memberitahu kalau semua karyawan harus hadir di pekan olahraga itu walah gaswat ya li kanjin jadi bingung ia mau ikut acara olahraga atau ia mau buka warung ya soalnya itu kan jam warung ya apa ia buka jam 12 saja apa ya tapi itu akan sangat capek soalnya itu habis olahraga wal-walah olahraga apaan sih malam-malam aneh benar kemudian li kanjin penatap telponnya ternyata ia mau mengabari pengacara sin kemudian pengacara sin langsung telpon ia bertanya kepada li kanjin kenapa kau izin di hari jumat dan hari sabtu ya soalnya ada acara kantor bos boleh gak aku izin untuk tutup dulu warung underworldnya ya oke siap dah gak apa-apa kau boleh pergi soalnya aku melihat kau telah bekerja keras selama beberapa bulan ini sebaiknya kau cuti untuk istirahat walah siap okelah kalau gitu aku akan mengambil cuti dua hari tapi apa tidak apa-apa para hantu nanti makan sama siapa ya kau tenang saja aku akan menyuruh adik keempat untuk menjaga restoran underworld adik keempat berarti itu sang designer ya sang designer yang diceritakan sama suki dan suyang dan oke pengacara sin pun mengizinkan li kanjin untuk cuti dua hari oke siap terima kasih terima kasih pengacara sin dan ini dia ya ini adalah foto dari empat bersaudara anak asuh dari kim bok rai walah itu ada pengacara sin ada suyang dan juga ada sugui tapi ada satu lagi tuh sepertinya itu cewek yang belum terlihat itu wajahnya walau dan oke li kanjin pun berterima kasih kepada pengacara sin ia berterima kasih sekali telah mendapatkan izin cuti dua hari kemudian ada cewek yang membawa kerdus li kanjin melihat itu ia langsung mau menolong si cewek itu tapi si cewek baik-baik saja ini salah satu latihan untuk menghadapi pekan olahraga nanti malam wah-wah-wah begitu ya mantap dah tapi sebenarnya olahraga apa sih yang dilakukan di malam hari aku jadi tidak tahu waduh kau tidak tahu ya aku tidak menyangka kau tidak tahu iya mbak suha saya tidak tahu bisa kau menjelaskannya lah gimana sih intinya olahraga itu kau harus bertampil dengan semangat kau harus tampil dengan berdedikasi karena jika kau menarik perhatian pak direktur kau akan diangkat sebagai karyawan tetap walah karyawan tetap waduh-waduh malahan karyawan tetap ya aku kan sudah menolaknya untuk menjadi karyawan malahan ada olahraga untuk menjadikan karyawan tetap gimana ini dah kemudian ada dong hai yang sedang berjalan bersama seniornya dan ia langsung menatap li kanjin tapi dong hai langsung tapi dong hai langsung cemberut ia merasa dirinya adalah saingan si li kanjin dan dong waduh malah disenggol waduh malahan intinya ngol gue cok gak minta maaf lagi langsung jalan doang ya oke lah kalau gitu kau telah menantangku ya aku akan menerima tantanganmu itu dong hai aku akan merebut posisimu untuk menjadi karyawan tetap aku akan bersemangat untuk menjadi karyawan yang teladan di acara pekan olahraga ini oke siap dah gas ken dan ya karena li kanjin mau olahraga jadinya bersambung malah 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 bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton Wibu Center tempatnya lor cerita manhwa terbaru oke bos silahkan di like komen dan di subscribe siap terima kasih salam cus mwush